Obligasi retail kembali menjadi incaran investor lokal di tengah kebijakan OJK yang menurunkan suku bunga deposito. Bagaimana prospek investasi obligasi retail, apa saja keuntungannya, kita akan menganalisisnya bersama analis obligasi dari Sekar Invest Sentral. Gani ada, Mas Aryawan, apa kabar? Mas Ary, terima kasih saudari riset kami hari ini. Pemerintah memutuskan untuk menetapkan batas atas maksimum suku bunga deposito, 9,75% maksud saya. Sementara untuk ORI, ini 8,5% dibandingkan dengan besaran bunganya, sebetulnya masih cukup menarik deposito gitu ya. Namun kalau dilihat dari indikator lain, seberapa menarik sebetulnya kalau ORI ini, Mas Ary? Ya, sebenarnya ORI ini cukup menarik ya, Mas, ya gitu, karena walaupun mungkin ada beberapa suku bunga deposito yang sebesar 9,75, namun demikian yang dijamin oleh LPS kan cuma sekitar 7,75 ya, suku bunga penjaminan LPS saat ini sebesar itu. Sementara kalau ORI memberikan kupon 8,5% dan itu dijamin penuh oleh pemerintah gitu. Sementara kalau suku bunga deposito oleh LPS cuma dijamin 7,75, ditambah lagi maksimum penjaminan adalah 2 miliar rupiah. Sementara kalau ORI ini 100% dijamin oleh pemerintah, baik itu kupon maupun pokoknya. Jadi ini sangat menarik untuk investor. Secara tenor sendiri, 3 tahun, kalau kita lihat beberapa indikator makro dari proyeksi tingkat suku bunga dari Bank Indonesia, kemudian inflasi dan lain sebagainya, sebetulnya seberapa menarik tenor ini 3 tahun? Ya, tenor 3 tahun saya pikir cukup menarik ya mas ya, karena di tengah volatilitas pasar saat ini yang sedang tinggi gitu, tekanan di pasar cukup tinggi, dengan tenor yang rendah gitu, tenor yang pendek itu akan membuat fluktuasi harga di pasar sekunder jadi tidak terlalu tinggi gitu. Jadi potensi penurunan harga ORI itu sedikit lebih rendah dibanding kalau ORI diterbitkan dengan tenor yang panjang. Jadi ini bagi investor yang mengharapkan kapital gain di pasar sekunder juga cukup terbuka gitu, dengan tenor yang pendek ini. Iya, 20 triliun rupiah ini menjadi target raupan dana oleh pemerintah terkait dengan diterbitkannya ORI seri sebelah sini. Dan kemudian ini juga dikaitkan dengan masa penawaran yang hanya 2 pekan saja. Sebetulnya secepat apa kemudian investor harus menyerap ORI ini, Mas Ari? Iya, saya pikir 2 pekan itu adalah waktu yang sangat cukup ya untuk pemerintah bisa menerbitkan sesuai dengan targetnya. Saya pikir bahkan mungkin investor bisa jadi, bisa minatnya lebih dari 20 triliun gitu. Karena kemarin dalam 1 hari aja waktu pembukaan penerbitan tanggal 1 gitu ya, masa penawaran awal baru tanggal 1, total permintaan yang masuk ke pemerintah sudah lebih dari 2 triliun dalam 1 hari. Artinya potensi penerbitan saya pikir masih bisa sampai di atas 20 triliun gitu. Di seri sebelumnya, kalau kita bicara mengenai serapan yang kemudian sangat maksimal, excitement dari investor untuk menyerap ORI ini sangat-sangat besar. Apa yang harus dilakukan? Katakanlah memang harus kemudian cepat atau seperti apa? Karena oversubscribe ini kemudian terjadi di seri-seri sebelumnya. Iya, saya pikir memang investor sebaiknya memesan di awal-awal ya, supaya dia bisa dapat ORI itu sendiri gitu. Karena seperti yang ORI-ORI sebelumnya, penawarannya selalu mengalami oversubscribe gitu. Jadi karena banyaknya permintaan dari investor, jadi mengalami oversubscribe, sehingga saya pikir sebaiknya investor mulai dari awal-awal ini sudah mulai memesan ORI gitu. Iya, supaya bisa dapat ORI dari pasar primer ya. Dari pasar sekunder sendiri, sebetulnya seberapa menarik juga? Tetap menarikkah? Karena mungkin terkait dengan ketersediaan dana nih, sekarang belum ada dananya gitu ya. Menarik apa untuk di pasar sekunder nantinya? Iya, di pasar sekunder pasti masih sangat menarik, karena potensi kenaikan harga masih cukup tinggi gitu ya. Jadi investor yang tidak dapat di pasar perdana, dia bisa beli di pasar sekunder. Ditambah lagi, kalau di pasar perdana, investor cuma boleh beli maksimal 3 miliar rupiah, di pasar sekunder tidak ada batasan gitu. Jadi investor boleh beli dalam jumlah berapapun gitu. Jadi ini akan menambah insentif bagi investor untuk bisa masuk di pasar sekunder gitu. Oke, ya selama ini apa yang sebetulnya harus diperhatikan? Kalau kita lihat dari profil resikonya gitu ya, untuk obligasi ini kemudian menjadi satu edukasi yang untuk masyarakat dan kemudian oke, saya ada beberapa pilihan investasi, salah satunya adalah obligasi ini. Apa yang harus saya ketahui ketika saya ingin berinvestasi di ori ini? Iya, ori ini adalah instrumen investasi yang memang bisa diperdiri di pasar sekunder gitu ya. Jadi fluktuasi harganya akan mengikuti fluktuasi harga pasar gitu. Sama seperti saham, sama seperti obligasi, di pasar sekunder dia harganya bisa naik atau turun gitu. Jadi yang perlu diketahui oleh investor adalah ketika harga ori ini turun di pasar sekunder gitu, investor tidak perlu panik gitu. Karena pada akhirnya jika investor pegang sampai jatuh tempo, harganya akan balik lagi ke 100% gitu. Dan investor tetap dapat kupon yang besarannya sama 8,5% per tahun gitu. Dan itu dibayarkan tiap bulan, baik itu kondisi market lagi bagus atau lagi turun gitu. Jadi ini yang harus diketahui oleh investor. Ini cocok untuk investor yang tidak terlalu berani mengambil risiko atau seperti apa untuk obligasi ini, Mas Sari? Iya, ada dua tipe investor sih sebenarnya ya. Pertama investor yang terbiasa dengan deposito yang dia memang biasa hold sampai jatuh tempo gitu ya. Itu memang investor yang hanya mengharapkan kupon aja gitu. Tapi bagi investor yang mengharapkan capital gain gitu juga bisa masuk ke sini gitu. Karena potensi kenaikan harganya saya pikir cukup besar untuk ori ini gitu. Oke, ya dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, kita akan kemudian membahas lebih dalam setelah jadah berikut ini, Mas Sari. Ya, berusaha kami akan segera kembali setelah jadah berikut tetap di tempat Anda. In order to train up a child in the way he or she should go, we need to start early. Choosing a school that has a loving, disciplined atmosphere and strong academics will give your child the best start in life. Being in a quality school right from the beginning ensures that their young minds are well-equipped future academic success. Come and learn how we can work together to equip the mind and heart of your child. Terima kasih sudah menonton! 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 Oke, walaupun secara fundamental ini sangat menarik untuk salah satu saham kita koleksi dalam waktu jangka panjang gitu ya, karena ada satu jaminan bahwa kemudian kalaupun memang harganya sedikit terkoreksi untuk obligasi ini, nanti pada saat jatuh tempo akan kembali ke harga awal. Oke, ada obligasi pemerintah dan juga ada obligasi yang ditempatkan oleh korporasi secara profil resiko ini seperti apa, Mas Sari? Ya, kalau obligasi pemerintah itu pertama dia bebas resiko ya, jadi investor tidak perlu khawatir karena itu pembayaran kupon maupun pokoknya sudah dijamin dengan undang-undang, jadi bebas resiko. Ini jauh lebih baik dibanding obligasi korporasi yang masih ada resiko gagal bayar dari investor, sementara di sisi lain likuiditas di pasar sekunder untuk obligasi pemerintah juga lebih baik dibandingkan obligasi korporasi gitu, karena jumlah obligasi pemerintah saat ini itu sekitar lebih dari seribu triliun, sementara obligasi korporasi itu cuma sekitar 200-300 triliun gitu. Artinya di pasar sekunder kalau kita mau memperdagangannya itu akan lebih menarik obligasi dari pemerintah. Sekedar tips, misalnya saya baru memegang obligasi baru satu tahun dengan tenor tiga tahun, pergerakannya cukup menarik, apakah saya melepas di tahun pertama atau tunggu sampai dengan jatuh tempo? Ya, kalau memang mengharapkan capital gain sebaiknya dilepas, Mas. Karena kalau harganya sedang naik itu momen yang tepat untuk memperoleh capital gain gitu. Karena menjelang jatuh tempo, harganya pasti akan turun lagi mendekati harga awal. Oke, oke. Selain itu apa yang harus diperhatikan ketika kita bicara mengenai tipsnya? Katakanlah sekarang pada masa penawaran apa yang sebaiknya dilakukan tipsnya untuk investor? Ya, kalau sekarang pasti melihat kondisi marketnya ya gitu. Selama kondisi marketnya masih bagus, ya potensi capital gain masih cukup terbuka, investor silahkan. Kalau mau melakukan take profit gitu untuk memperoleh gainnya dari situ ya silahkan. Tapi selama kondisinya sedang tidak kondusif, sedang marketnya lagi turun, lebih baik dipegang dulu aja. Baik, ya Mas Adi terima kasih banyak atas analisa Anda. Saya sentuh keadaan, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Ya baik, Mas Adi, bagaimana liburan di luar negeri bersama keluarga agar pengeluaran tidak membengkak? Simak tipsnya usai jedan. Terima kasih telah menonton!